Calon Presiden nomor urut 02 menganggap kondisi pertahanan dan keamanan negeri ini lemah karena kondisi alutsista dan almat susnya yang belum mumpuni. Ia juga membandingkan anggaran hantam negeri ini yang rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura saat Joko Widodo menyebut anggaran Kementerian Pertahanan dan Keamanan mencapai Rp170 triliun. Saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak, kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, radar cukup Pak, Pak, tidak benar Pak, tidak benar. Jadi itu saja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia, ABS. Sementara menanggapi pendapat Capres 02, Joko Widodo mengungkap pemerintahannya telah membuat strategi gelar pasukan yang terintegrasi agar titik-titik perbatasan negeri tidak mudah disusupi bangsa asing. Ia membantah pernyataan Prabowo yang mengungkap bahwa laporan-laporan yang diterimanya terkait pertahanan dan keamanan hanyalah formalitas. Diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertarungan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Salah, gak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu?